Istana Hantu Jelit 4. Tak mungkin ia mau, istriku lah hanya menghendaki supaya aku turut dengannya dan tinggal di puncak Raja Wali, hem, baru ku dengar nama puncak itu, entah di mana puncak Raja Wali itu. Kau ingin pergi kemana koko? Tidak hanya aku baru pernah mendengar nama puncak Raja Wali. Oh iya, Lan Moai, sudahlah kejadian ini, mungkin salahku. Mungkin sudah menjadi hukuman buatku. Wang Lai kemarilah kau. Wang Lai berlutut di depan gurunya. Dua bulan lagi, Carrie hendak meninggalkan puncak ini. Kau baik-baiklah di tempat ini. Kau harus patuh akan kata-kata Toan Lopek. Sementara kami pergi, Atoan akan mengawasi partai Tiang Pek, Pei. Rajin-rajinlah kau berlatih. Suhu, kalau boleh Teocu bertanya hendak kemanakah tujuan Suhu bila kembali ke puncak? Kami hendak mengunjungi puncak Taisan menghadiri pertemuan tokoh-tokoh dunia persilatan. Entah berapa lama mungkin satu, dua bulan ini. Dengan siapa Suhu pergi? Tentu saja dengan Subomu ini. Tadinya kami hendak keren bawamu pula, akan tetapi perjalanan ke puncak Taisan sangat berbahaya dan tidak mudah. Maka sebaiknya kau tinggallah di sini. Teocu hanya menurut perintah Suhu saja. Nah, sekarang kau pergilah ke belakang. Boleh beristirahat. Jangan kau cerita-ceritakan kepergianku ini kepada saudara-saudara yang lain, kelak nanti apabila saat tibanya, aku sendiri yang akan berbicara kepada mereka, pesannya. Baik Suhuang Le berlalu. Tiang Le memandang istrinya. Mencium keningnya. Dan dengan mesra seng suami mengecup bibir yang lembut dari seng istri. Lama Tiang Le dan BW Elan berkecupan menumpahkan geirah cinta yang memecah ria. Bagaimana BW EHWA tahu-tahu telah muncul di puncak Tiang Pek San dengan menunggang burung Raja Wali Emas yang besar dan menurut akan perintahnya itu? Untuk mengetahui pengalaman BW EHWA yang sudah lama sekali kita tinggalkan, baiklah kita mengikuti pengalaman-pengalamannya. Seperti telah diceritakan pada jilid pertama dalam cerita ini, setelah melihat adegan yang menyeramkan di gua di pantai Laut Pohai itu, BW EHWA menjadi marah sekali dan menempur Tiang Le. Sungguh panas bukan main pemandangan yang dilihatnya dalam gua itu. Berhari-hari ia selalu menantikannya kedatangan Tiang Le di lembah tai hengsan antara cemas dan khawatir. EHM, gak taunya di tempat ini Tiang Le dan PIPI sedang melakukan perbuatan mesum. Setan. Tentu saja BW EHWA menjadi kalap dan mengamuk menempur Tiang Le dan membabi buta. Akan tetapi, seperti telah diceritakan di bagian depan, betapa Tiang Le dapat menandingi kepandayan gadis itu. Dan setelah merasa betapa ia tak kuat untuk mengalahkan Tiang Le, maka dengan perasaan kecewa dan penuh kemarahan akhirnya BW EHWA pergi dari Tiang Le dan PIPI. Lah hendak menjauhkan diri dari pemuda lengan buntung itu. Ia pergi jauh mengembara ke bagian barat. Sesungguhnya lah bahwa ia tiada mempunyai arah tujuan. Ia berjalan berhari-hari. Kemana kakinya membawa dirinya? Tanpa disadarinya ia menuju ke barat. Kekecewaan hati yang meliputi hati BW EHWA membuat ia seakan-akan telah melupakan dirinya. Seorang diri ia terus berjalan. Kadang-kadang berlari bagaikan setan cepatnya. Kadang-kadang ia menangis seorang diri di dalam hutan dan memanggil-manggil nama Tiang Le. Kadang-kadang pula ia menggerakkan tangannya memukul pohon sambil memaki-maki Tiang Le dan PIPI. Di wajahnya penuh hamarah membunuh. Apabila kemarahannya itu memuncak, selalu ia muntahkan darah segar. Sehingga kian hari wajah BW EHWA menjadi pucat dan seperti orang yang hilang ingatan. Memang demikianlah adanya. Kasihan sekali BW EHWA ini. Ia sudah merupakan seorang yang setengah gila. Kadang-kadang bersikap lembut dan manis, kadang-kadang pula kejam bagaikan iblis. Ia cantik jelita seperti bidadari, ia juga kejam dan telengas terhadap setiap lelaki yang dianggapnya jahat. Tentu saja biarpun BW EHWA kehilangan lengan kirinya yang pernah ia buntungi di lembah Tai Hang San itu, akan tetapi karena ia mempunyai wajah yang manis dan jelita, membuat setiap lelaki yang dijumpainya selalu menarik napas dalam, dan memandangnya dengan penuh kagum. Kebuntungan tangan kirinya tidaklahai mengurangi kecantikan gadis yang bernama Li BW EHWA itu. Pada suatu hari ia memasuki wilajah Tibet. Suku bangsa Tibet yang ramah tamat ini membuat ia menghentikan perjalanannya dan memasuki kota Pinyang yang cukup ramai dan banyak dikunjungi oleh orang-orang asing. Di sepanjang jalan banyak sekali dilihatnya orang-orang Hon yang berdagang membuka toko, ada yang membuka rumah makan, restoran dan malah ada yang menjajahkan harang dagangannya di kaki lima. Memang ramai sekali kota Pinyang ini, karena kota ini adalah sebuah kota yang menghubungi perbatasan daerah Tiongkok dan merupakan pintu gerbang bagi kota Raja dan Mongolia. Apalagi di situ banyak suku bangsa Tibet asli dan suku bangsa Anhui yang ramah tamah dan berkebudayaan tinggi, sehingga kota Pinyang ini merupakan kota yang terbesar di daerah Tibet. Pada hari itu udara panas bukan main. Musim kemarau yang amat lama terasa sekali di daerah ini. Di jalan-jalan orang merasa segan sekali untuk keluar rumah pada waktu panas terik seperti ini. Lebih nikmat rasanya berdiam di rumah atau bagi para tamu-tamu hotel mereka duduk-duduk di bawah pohon yang rindang sambil mengobrol. Rumah-rumah makan juga penuh oleh para tamu yang berbagai ragam romen mukanya. Ada orang Hon, ada juga beberapa laki-laki santung yang memegang bendera sebagai lambang perkumpulan ekspedisi pengantar barang, ada pula yang berpakaian seperti pelajar-pelajar. Pokoknya di kota ini segala suku bangsa apapun ada. Mereka ini ada yang datang untuk berdagang, atau pelancong, ada pula yang hanya sebagai tukang catut barang dagangan yang mereka seludupkan dari Afganistan. Sebab itulah kota Pinyang, yang terletak dekat sungai Zhaeki yang amat ramai dan hingar-bingar. Begitu BWEHWA memasuki pintu gerbang Pinyang, banyak orang yang memperhatikan perempuan muda ini. Ada yang merasa Iba lihat seorang wanita muda yang begini cantik, akan tetapi sudah kehilangan lengan kirinya. Ada pula yang terus saja kagum akan kecantikan wanita itu. Dan beberapa laki-laki hendak menggodanya. Akan tetapi begitu melihat langkah-langkah kaki si wanita yang demikian cepat dan pedang pendek di punggung, mereka hanya bengong dan tak berani menggoda. Karena jalan-jalan berdebu dan panas. Dengan lirikan matanya, BWEHWA mencari-cari rumah makanlah tidak mengerti tulisan-tulisan yang tertera di rumah-rumah makan. Karena setiap tulisan-tulisan di sana, baik nama jalan maupun nama toko, selalu ditulisnya dengan bahasa asing yang tidak dimengertinya. Dan begitu ia mencium bau masakan yang lezat, yang membuat perutnya menjadi lapar, segera ia tahu bahwa itulah rumah makan. Maka cepat-cepat ia menuju ke rumah makan tersebut dan memasuki gedung yang cukup besar dan bercat merah itu. Seorang pelayan menghampiri dan berbicara dalam bahasa Han yang agak kaku, tetapi dimengerti oleh BWEHWA. Nona, hendak pesan rasakan apakah? Apa saja pokoknya yang enak sahut BWEHWA singkat sambil memesan menghampiri tempat duduk yang disediakan oleh pelayan. Baru saja ia duduk dan memandang ke depan, tiba-tiba empat orang tamu memasuki rumah makan dengan langkah-langkah lebar dan semua tamu terkejut sekali kedatangan empat orang ini. Malah pelayan rumah makan dengan sikap membungkuk-bungkuk menghampiri mereka menyambut dengan ramah sekali. Si Ewing Hiong, cuwon berempat yang gagah, selamat datang di restoran kami dan silahkan duduk, sambut pelayan itu dengan hormat dan sikap yang dibuat-buat karena takut. BWEHWA melihat seorang nenek di antara keempat orang itu, menjadi terkejut. Diam-diam ia memperhatikan nenek yang duduk tidak jauh darinya. Nenek itu sudah tua sekali. Rambutnya yang hitam riap-riapan sebatas pundak dibiarkan berkibar dipermainkan angin yang menerobos dari jendela rumah makan. Wajahnya sangat menyeramkan, penuh dengan keriput-keriput dan matanya yang cekung memancar seperti api. Tentu saja BWEHWA mengenal wanita ini. Nenek itulah bekas Pei Ju Sian Li Pei yang terjuluk Butek Sian Li, sedangkan tiga orang kawannya, ia tidak mengenalnya, yang seorang tinggi besar, seorang laki-laki suku bangsa Tibet dan di sebelah laki-laki tinggi besar itu duduk seorang wanita suku bangsa Han, meskipun usianya sudah setengah tua akan tetapi masih kelihatan cantik. Dan seorang lagi, adalah seorang anak laki-laki yang mempunyai kepala gundul, berusia sekitar dua puluhan, akan tetapi wajah itu kelihatannya seperti wajah kanak-kanak, wajah yang bodoh dan bundar. Berdebar badan BWEHWA, ia pernah sekali bertemu dengan Nenek Butek Sian Li itu waktu di lembah Tai Heng San pada waktu menghadapi penyerbuan tentara Mongol. Malah ia pernah merasa kelihayannya, dan terluka oleh pukulan Nenek yang lihai. Diam-diam ia memperhatikan keempat orang yang dudak di belakangnya itu. Akan tetapi telinganya yang tajam dapat mendengar suara Butek Sian Li yang tertuju kepada dirinya. Tokong dia itulah sumoai dari pendekar lengan buntung Song Tiang Li. BWEHWA melirik dan pada waktu itu Butek Sian Li dan orang Tibet yang tinggi besar itu menoleh kepadanya. Hanya seorang wanita buntung saja, apanya yang mesti kita takuti? Akan tetapi dia itu lihai sekali tokong, belum lagi suhengnya yang berjuluk pendekar lengan buntung, lebih hebat lagi. Sayang aku belum ketemu lagi dengannya. Kalau ketemu denganku ingin sekali dengan tanganku ini membuntungi lengannya yang tinggal satu itu. Biar buntung kedua-duanya. Pingin tahu aku, apakah setelah kehilangan kedua lengan ia masih dapat bertingkah denganku? Suara Nenek Butek Sian Li terdengar agak keras, sambil matanya melirik ke arah BWEHWA. Sian Li, rupanya kau benci sekali dengan orang buntung itu. Tanya lagi orang tinggi besar sambil menenggak arak di meja. Memang aku benci. Benci dan menjijikan suara Butek Sian Li sengaja dikeraskan, membuat untuk seketika merah pada telinga BWEHWA. Ingin menurut hatinya menggempur Nenek itu. Akan tetapi mengingat keadaan yang tidak mengijankan dan lagi ia tidak ingin membuat kacau di rumah makan ini. Maka BWEHWA menahan hatinya yang mulai panas dan sambil menguping dia mulai bersantap siang. Sian Li, urusan pribadi sebaiknya kita kesampingkan dulu, kita perlu cepat-cepat menghadap Tai Beng Cu, yang mulia di istana. Sebaliknya jangan kita menunda-nunda perjalanan hanya karena lalat buntung yang menjijikan terdengar suara nyaring dari seorang wanita setengah tua yang terus saja berdiri hendak meninggalkan rumah. Makan. Nanti dulu Nyo Nyo, kau duduklah suara orang tinggi besar itu berwibawa. Memerintah wanita setengah tua itu. Ayah biar aku bereskan wanita buntung itu. Kong Beng, jangan lancang. Tok Ong, anakmu memang pantas untuk menghadapi si buntung itu menyelak Butek Sian Li. Bangsat. Lalat-lalat hijau membuat pening kepala saja sungguh menjijikan. Hi, pelayan. Tiba-tiba BWEHWA menggeberak. Meja itu amblas hampir setengahnya membuat tamu-tamu yang berada di situ kaget setengah mati. Dua orang pelayan rumah makan buru-buru menghampiri dan berkata sambil membungkuk-bungkukan badannya. Ada apakah Syochia memanggil kami? Hitung berapa duit makanan yang kupesan tadi. Baik Syochia sahut si pelayan cepat-cepat menyambar si poa dan mulai menghitung. BWEHWA cepat mengulurkan uang dan tanpa berkata apa-apa lagi segera dia meninggalkan rumah makan tersebut. Hatinya mendongkol bukan main kepada keempat orang yang di belakangnya itu. Waktu dia berlalu sengaja BWEHWA melemparkan pandangan mengejek ke arah Butek Sian Li. Kemudian cepat-cepat ia berlalu meninggalkan rumah makan. Dengan ginkangnya yang tinggi sebentar saja ia sudah jauh meninggalkan kota Pinyang. Pada saat itu udara yang tadinya panas terik tiba-tiba menjadi gelap. Mendung hitam bertebaran di atas. Udara sejuk sekali membuat BWEHWA menghentikan larinya dan berjalan pelan-pelan. Di hadapannya terhampar sawah-sawah yang luas menghijau, batang-batang padi sudah pada merunduk menandakan buahnya yang masak dan tiba saatnya untuk dituai. Para petani nampak kelihatan riang berada di antara sela-sela rumpun padi. Senandung mereka menyambut datangnya musim hujan menandakan keriangan hati. Seorang anak kecil duduk asik di atas punggung kerbau sambil meniup serulingnya. Suara kerbau menguak panjang. BWEHWA berjalan pelan-pelan di antara pematang sawah yang luas menghijau. Angin hitam memerat di angkasa. Pada saat itu tiba-tiba BWEHWA dikejutkan oleh suara menggelapar di atas. Tiba-tiba ia terhuyung ke belakang oleh tamparan burung Garuda yang besar dan kuat kaget bukan main BWEHWA. Baru pertama kali ia melihat burung yang demikian luar biasa besarnya. Dan lebih heran lagi adalah di atas punggung burung itu duduk seorang laki-laki botak yang kelihatan ketolol-tololan yang tadi siang pernah dilihatnya di rumah makan. Celaka, kalau lelaki tolol ini sampai ke tempat ini jangan-jangan Butek Sian Li dan dua orang kakek dan nenek itu akan menuju kemari pula. Belum lagi hilang herannya tiba-tiba burung yang besar itu menukik lagi dari atas menggerakan cekarnya yang besar. Celaka BWEHWA her seru kaget dan menggerakan pedangnya membabat kaki Garuda yang hendak mencengkram kepalanya itulah mengelebatkan pedang pendaknya dengan maksud membabat kaki itu, akan tetapi terdengar suara keras. Ting bukan kaki burung itu yang membabat putus melainkan pegangan pedang BWEHWA yang hampir terpental saking kuatnya kuku Garuda itu membentur pedangnya. Kagum sekali BWEHWA melibat keampuhan kuku Garuda itu, padahal kalau hanya membentur pedang biasa saja, pedang pendeknya akan dapat membuntungi pedang lawan. Akan tetapi kuku Garuda ini kuat bukan main. Pada saat itu berkelebat tiga bayangan yang terus saja menyerbu BWEHWA. Ternyata yang telah datang adalah Butek Sianli dan dua orang yang tadi dilihatnya di rumah makan. Seperti kita pernah mengenalnya, dua orang setengah tua itu bukanlah orang sembarangan. Mereka itu adalah Kwan Tiong Tok Ong, si raja racun dari barat dan istrinya yang bernama Tung Hanyo Nio, sedangkan laki-laki berkepala gundul itu adalah anaknya yang ketolol-tololan yang bernama Kwan Kong Beng, laki-laki yang cukup lihai dan berbahaya. Sebetulnya keluarga Kwan Tiong Tok Ong ini tidak ada minat untuk mengeroyok. Seorang wanita yang kelihatan lemah dan berlengan buntung itu, akan tetapi karena Butek Sianli membujuknya, maka sekeluarnya dari rumah makan itu mereka mengejar BWEHWA. Kong Beng sengaja disuruhnya menunggang burung Garuda peliharaannya untuk melihat dari atas sedangkan mereka bertiga berlari cepat mengikut, arah Garuda yang terbang menuju keluar kota. Demikianlah, begitu mereka sampai dilihatnya Garuda itu sudah bertempur melawan BWEHWA. Tentu saja dikeroyok oleh tokoh-tokoh tangguh, BWEHWA menjadi kewalahan setengah mati dan sebentar saja ia mulai terdesak hebat. Butek Sianli yang memang amat benci kepada perempuan yang lengannya buntung ini mendesaknya dengan pukulan-pukulan yang berbahaya. Bukan tidak beralasan nenek ini membenci BWEHWA, karena ia mengingat suheng wanita ini yang paling dibencinya. Lah sangat dendam kepada laki-laki lengan buntung yang bernama Song Tiang Le, gara-gara laki-laki itulah ia kehilangan partai dan kelima murid-muridnya. Rencana yang semula diatur dengan sempurna musnah sudah akibat tindakan pendekar lengan buntung yang menyerbu Sianli Pei. Untung saja di Sianli Pei itu ia dapat meloloskan diri dan kemudian lari ke barat dan bertemu dengan keluarga Kuhan Tiong Tok Ong dan berhasil menghasutnya untuk dibawa ke selatan. Malah ia menggabungkan diri dengan tokoh-tokoh kaum Hektu di barat dan mengakui seorang Bengcu di barat yang bernama Tai Bengcu. Kita kembali kepada BWEHWA yang dikeroyok oleh orang-orang yang berkepandaian lihai ini. Ia mainkan jurus-jurus Pek Hwe Akyam Sud dengan sengit. Dan meskipun ia sudah kehilangan sebelah lengan, akan tetapi dengan pedang Pek Hwe Akyam di tangan kanannya membuat tidak gampang bagi Butek Sianli merobohkan lawannya titik ini. Saking gemas dan marahnya hati si nenek ini, ia mengeluarkan tongkatnya dan menerjang BWEHWA dengan gerakan-gerakan yang dasyat. Dikeroyok seperti ini biarpun BWEHWA sudah mewarisi kitab peninggalan Pek Moko dan mempunyai senjata ampuh seperti Pek Hwe Akyam, akan tetapi menghadapi Butek Sianli dan Kwan Tiong Tok Ong yang terkenal di barat. Sebentar saja BWEHWA terdesak hebat. Ia cuma dapat mainkan pedangnya menangkis dan mencelat menghindarkan cengkraman-cengkraman Garuda yang menyambar dari atas. Untung saja laki-laki botak yang duduk di atas punggung Garuda itu tidak ikut-ikutan. Hanya sebentar-sebentar memerintah burungnya menyambar dari atas sehingga walaupun BWEHWA sudah dibuat sibuk dan terdesak oleh terjangan-terjangan tongkat Butek Sianli dan pukulan-pukulan tangan kosong Kwan Tiong Tok Ong dan Tung Hienyo Nio, BWEHWA dapat bertahan untuk beberapa lama. Bagus sekali, Butek Sianli, nenek bangsat. Kalau kau gagah, hayo lawan aku, jangan main keroyokan seperti ini. Pengecut BWEHWA mernaki marah menghindarkan terjangan tongkat Butek Sianli, dan memapaki pedangnya mengelebatkan ke arah tangan Kwan Tiong Tok Ong yang bermaksud mengirim totokan ke arah leharnya. Ah, musuhmu ini benar-benar mempunyai nyali naga dan semangat segede gajah, tiba-tiba Kwan Tiong Tok Ong berkata kepada Butek Sianli sambil mengirim terjangan kibasan lengan jubahnya dengan maksud membelit pedang BWEHWA, akan tetapi tentu saja BWEHWA tahu bahwa jubah lawannya ini mempunyai maksud untuk membelit pedangnya, maka ia menarik kembali tusukan pedang ke arah dada Tung Hienyo Nio dan membalas menyerang Butek Sianli. Orang tua, kau siapa mengapa usil mengeroyoku? BWEHWA bertanya kepada Kwan Tiong Tok Ong. Perempuan muda buntung, ketahuilah, aku adalah Kwan Tiong Tok Ong dan istriku. Tung Hienyo Nio, bersama putra Kukong Beng adalah sahabat Butek Sianli. Kau begini muda telah menghina Butek Sianli, benarkah? Sayang sekali, terutama engkau yang masih begini muda dan cantik sayang sekali kalau mendapat luka, lebih baik menyerahlah dan Benar ayah, suruh Nona menyerah, biar ku tanggung Butek Sianli tak mengganggunya. Aku suka sekali kepadanya ayah, tangkap dia jangan lukai hai hai, kalau dia suka, aku kepingin kawin. Kong Beng berseru dari punggung Garuda. Dengarkah kau Nona, anakku suka kepadamu. Dia minta kawin, ha ha ha, Kong Beng benar-benarkah suka sama Nona lengan buntung ini Kwan Tiong Tok Ong berseru girang. Memang puteranya ini kukai sekali. Berpuluh-puluh gadis telah dikenalkannya namun Kong Beng selalu menolak tentang perjodohan. Belum mau kawin. Sekarang begitu mendengar anaknya minta kawin dengan gadis yang begini lihai. Dan cantik, meskipun berlengan buntung Kwan Tiong Tok Ong sangat girang sekali, apabila didengarnya puteranya berkata, Aku suka kepadanya ayah biar buntung akan tetapi dia gagah, lihat tapi bukankah pantas dia itu menjadi mantumu, ha ha. Jangan ngaco, siapa sudah kawin dengan anak musitolol itu, kau orang tua pikun mampuslah tiba-tiba BWEHWA berseru keras dan maju menyerang mengelebatkan pedangnya dengan sengit dan penasaran. Bu Tek Sian Li tertawa menghina dan menyambut dengan tongkatnya. Tung He Nyo Nyo berseru keras dan menyerbu pula, membantu Bu Tek Sian Li mengeroyok gadis yang hebat ini. Selaka Kong Beng Nona ini tajam mulutnya dan berbahaya, lebih baik cari gadis lain saja, jangan dia, aku tak setuju. Tung He Nyo Nyo berseru ke arah anaknya mengirim terjangan hebat kepada BWEHWA. Ibu jangan kau lukai da aku suka, biar galak tapi aku suka kepadanya. Kau mernangku koai, aneh, Kong Beng, puluhan gadis cantik dan terpandang kau tolak. Eh, di sini kau kecantol sama Nona lengan buntung, gila kau. Biarin pokoknya aku mau sama dia. Kalau ibu tidak setuju buat selamanya aku tidak akan kawin, uh, 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 uh. Anak gila, aneh, Tung He Nyo Nyo mengerut tuh. Betapapun juga ia sayang sama Kong Beng. Maka ia kini mempercepat gerakan tongkatnya untuk merobohkan BWEHWA. Tak kuat BWEHWA menghadapi terjangan yang aneh dan luar biasa dari Tung He Nyo Nyo, ia menangkis tongkat dan mencelat ke atas menghindarkan diri dari sebuah tongkat di tangan Bu Tek Sian Li. Pada saat itu selagi tubuhnya melayang di udara, tiba-tiba Kewan Tiong Toong mencelat ke atas dan sebuah sapu tangan merah menyambar muka BWEHWA yang cepat berkelit ke kiri. Akan tetapi, tiba-tiba BWEHWA merasakan kepalanya menjadi pening dan berputar. Ternyata ia telah mencium bau yang memabokkan dari sapu tangan yang dikibaskan oleh Kewan Tiong Tok Ong, terasa sekali perutnya menjadi mual dan ia terhuyung-huyung roboh dan terus tak sadarkan diri. Pada saat itu Bu Tek Sian Li menerjang dengan teriakan keras mengelabatkan tongkatnya menghantam kepala BWEHWA. Memang nenek ini begitu sangat benci sekali kepada BWEHWA ini, dan begitu melihat gadis lengan buntung itu sudah menggelep tak tak berdanya segera menyerbu dengan tongkat di tangan. Hahaha betina liar, sayang sekali kau tidak ajak si buntung sang tiang leh menerima kematian, kalau dia sudah mampus, baru legalah hatiku Bu Tek Sian Li berkata menyindir sambil mencelat ke atas dan turun dengan tusukan tongkat ke arah ulu hati si gadis. Sungguh keji sekali nenek ini. Dapat dibayangkan betapa akan hancurnya tubuh BWEHWA apabila terhantam pukulan dasya tongkat itu. Bu Tek Sian Li tahan tiba-tiba Kong Beng berseru keras dan menahan gerakan tongkat Bu Tek Sian Li. Bu Tak, mengapa kau menahanku membunuh dia tanya Bu Tek Sian Li penasaran dan menoleh ke arah Kwan Tiong Tok Ong, merupakan teguran atas kelancangan putranya. Akan tetapi belum lagi si Raja Racun dapat menjawab. Dengan berani sekali Kong Beng melototkan matanya ke arah Bu Tek Sian Li. Dia adalah istriku siapapun tak boleh mencelakakannya kata Kong Beng tegas. Dan menantang. Betul Sian Li, anakku yang bodoh ini tertarik kepada nona musuhmu itu. Sudahlah jangan kau ambil hati, habisi saja permusuhan dengannya sampai di sini. Ia bakal menjadi mantuku. Ha-ha-hal tertawa Kwan Tiong Tok Ong mengawasi Bu Tek Sian Li dan katanya lagi. Kau tentu tidak berkeberatan menyerahkan nona itu kepada anakku, bukan? Untuk beberapa lama Bu Tek Sian Li tak dapat menjawab. La jadi meragu. Sebetulnya ingin sekali ia membunuh wanita adik seperguruan dari pendekar lengan Buntung Song Tiang Le, dan melampiaskan perasaan hatinya yang marah dan mendongkol atas perbuatan Tiang Le yang malah mengobrak abrik Sian Li Pei. Akan tetapi tentu saja biarpun saat itu hati Bu Tek Sian Li sedang mendongkol dan marah, ia tidak begitu bodoh untuk melampiaskan perasaan hatinya. La tau sekali kalau berkeras mendesak membunuh BWE HWA, tentu ia akan kehilangan tiga orang pembantu yang lihai ini dan ini sangat merugikan dirinya. Maka sambil tersenyum penuh arti kepada Kong Beng berkatalah Bu Tek Sian Li, benar kau hendak mengambil nona ini menjadi isterimu. Benar Sian Li kau cinta padanya. Aku cinta padanya. Dia lihai bagaimana kalau dia menolak permintaanmu dan setelah sadar ia menerjangmu. Dia pasti mau, siapa bilang dia menolak keinginanku. Dia cinta padaku, karena aku mencintainya. Kalau dia tidak mencintaimu dan hendak membunuhmu. Nenek Sial mengapa tanya-tanya ke situ? Pokoknya urusanku dengannya, tak perlu kau campur. Orang tuaku sudah setuju dan tak banyak tanya-tanya, kau ini apa-apa menanya-nanya segala. Kong Beng menjadi heki bukan main. Cepat ia menghampiri BWE HWA yang masih pingsan. Dan mengurut leher gadis itu, sehingga BWE HWA mengeluh perlahan dan begitu membuka matanya, melihat Kong Beng tengah memandangnya dengan kagum. Kau cantik, hahaha, beruntung sekali aku mempunyai istri seperti engkau cantiknya. Putri Kaisar pun kalah cantik olah mutrat tralat tralala, Batang hatiku gembira, hihihi, oh mama, saya pingin kawin, kawin dengan siapa, kawin dengan, eh, siapa narnamu. BWE HWA diam. Selaka, ia terjatuh ke dalam tangan orang botak yang miring otaknya. Begitu ia melirik butek Sian Li memandangnya dengan penuh kebencian. Tahulah ia nenek ini tentu hendak membunuhnya dan kemudian dicegah oleh laki-laki botak yang bersikap kegila-gilaan ini. Maka ia tidak begitu bodoh untuk melawan mati-matian. Baginya, mati pun tidak menjadi soal akan tetapi mengingat kandungannya, ia harus hidup. Nona siapa dan nama mutanya Kong Beng lagi. Aku tak punya nama sahut BWE HWA ketus. Dan melotot ke arah Kong Beng yang nyengir kuda diplototi seperti itu. Namamu, tanpa nama, jadi kau Bu Beng Syo Chia, hahaha istriku namanya Bu Beng Syo Chia. Kong Beng tertawa Girang mengawasi BWE HWA. Kuan Tiong Tok Ong tersium Girang melihat kelakuan putranya dan berkata, Kong Beng aku jalan duluan kau pakailah Garuda istrimu boleh ajak terbang dengan Garuda, akan tetapi hati-hati jangan sampai ia terjatuh berkata demikian. Kuan Tiong Tok Ong berkelebat mengejar Bu Teksian Li yang sudah mencelat pergi. Betul kata ayah, kita kawin di angkasa kawin piknik, hah, hah, eh, Bu Beng, Syo Chia, mau kau jadi istriku? Keparat, aku tidak sulit kawin denganmu, kau laki-laki botak gila, pergilah kau let tiba-tiba BWE HWA mengangkat tangannya mendorong. Akan tetapi ia menjadi kaget begitu dirasakan tenaganya sudah lenyap. Tahulah bahwa dirinya telah tertotok. Tentu saja mana mampu ia menghadapi laki-laki ini dalam keadaan tertotok. Kenapa kau marah-marah istriku? Bilanglah mengapa kau marah, aku, pasti penuhi permintaanmu. Oyea barangkali kau takut jatuh nunggang Garuda, biar kita mengambil jalan darat saja. Aku tidak takut puki ayam. Memang aku bangsa pengecut. Bagus, bagus memang begitulah Bu Beng Syo Chia, aku senang sekali kau tidak mengenal arti takut. Barulah ia itu istriku. Mari kita terbang Kong Beng bersuit dan burung Garuda dengan jinaknya telah mendekam di samping Kong Beng. Berani kau naik ke punggung huleng, Garuda terbang. Mengapa tidak berani sambil berkata demikian BWEHWA mencelat ke atas punggung Garuda? Saking lemasnya ia terhuyung-huyung hampir jatuh, akan tetapi tangannya dipegang oleh Kong Beng dan begitu terdengar suitan Kong Beng burung itu menggerakkan sayapnya terbang tinggi. Tentu saja BWEHWA yang tidak biasa naik burung, apalagi setinggi ini menjadi ngeri hatinya. Tiba-tiba Kong Beng bersuit lagi, tahu-tahu burung itu sudah menggerakkan sayapnya, mengipas-ngipas cepat sekali. Dan BWEHWA rasa jantungnya berhenti berdetik ketika tubuhnya tiba-tiba meluncur cepat sekali. Hampir ia terengah-engah karena sukar bernafas ketika angin bertitip keras dari depan. Dan begitu BWEHWA memandang ke bawah, semua nampak kecil sekali. Kepalanya pening, akan tetapi ia memiliki kekerasan hati. Sambil menggigit bibir ia menekan perasaannya. Masa ia harus kalah oleh laki-laki yang duduk di belakangnya? Bu Beng Xio Chia, ngeri ke hengkau. Kong Beng berkata dari belakang. Namun BWEHWA diam saja. Ia tengah tenggelam dalam pikirannya dan diam-diam ia mengerahkan Hawa Sin Kang untuk membebaskan totokan yang melumpuhkan tenaganya. Setan. Laki-laki bota ini cukup cerdik. Kalau saja ia tidak tertotok seperti ini, ingin sekali ia menggerakkan tangannya dan mendorong tubuh Kong Beng, biar mampus pikir BWEHWA. Tentu saja Kong Beng, cukup cerdik. Siang-siang ia sudah menotok jalan darah Bu Beng Xio Chia ini, takut Bu Beng Xio Chia-nya kabur dan merepotkan dirinya. Maka tadi begitu mengurut leher BWEHWA menyadarkan, tangannya yang terlatih dan lihai itu telah menotok jalan darah di tubuh si gadis. Semakin tinggi burung itu membumbung ke angkasa, semakin ngeri hati BWEHWA melihat ke bawah. Tak berani lagi ia memandang ke bawah, ia memegang leher Garuda itu erat-erat. Sebentar saja mereka telah tiba di atas hutan kecil di sebelah barat kota Tiang An. Tiba-tiba Kong Beng berseru dan mengeluarkan suitan tiga kali. Tau-tau burung Garuda itu menukik ke bawah dengan kepala di bawah dan ekor di atas. Hampir saja ia memegang rat-rat leher Garuda itu. Tak berani ia membuka matanya. Suara angin berciutan di dekat telinganya. Bu Beng Xio Chia, lihat pemandangan di bawah bagus sekali Kong Beng berkata lagi. Setan. Suruh burungmu turun, aku tak sedih seperti ini BWEHWA memaki, akan tetapi saking kerasnya suara angin sehingga suaranya hampir tenggelam. Baiknya Kong Beng mempunyai pendengaran yang terlatih dan dapat mendengar kata-kata gadis di depannya ini. Maka ia berkata. Haha, kau takut Bu Beng Xio Chia? Siapa takut? Mengapakah suruh turun? Kan enak mengadakan perjalanan seperti ini eh. Bu Beng Xio Chia, kita sedang indahoi, pacaran, di udara, hahaha orang lain tidak bisa indahoi seperti kita. Bangsa terendah. Mulutmu kotor, siapa bilang aku sedang indahoi denganmu. Keparat. BWEHWA membuka matanya dan saking marahnya dia sampai lupa bahwa saat itu ia sedang berada di tempat yang amat tinggi. Maka ia segera melepaskan pegangan tangannya dan mendorong Kong Beng mengirimkan pukulan yang biarpun tidak berbahaya, cukup membuat Kong Beng terkejut dan berteriak kaget. Bukan karena pukulan itu yang membuat ia menjerit kaget, akan tetapi ia melihat tubuh Bu Beng Xio Chia itu meluncur ke bawah. Tadi begitu mengangkat tangannya dari pegangan leher Garuda, BWEHWA terjungkal ke kiri dan menjerit ngeri waktu tubuhnya meluncur ke bawah dengan amat pesat sekali. Bu Beng Xio Chia. Kong Beng berteriak dan menyuruh burungnya mengejar tubuh BWEHWA yang melayang-layang di udara. Ketika itu tubuh BWEHWA berputar dan hatinya sudah tidak keruan rasa semangatnya terbang, tiba-tiba tubuhnya dicengkeram oleh sebuah tangan yang kuat dan keras. Dan tahu-tahu tubuhnya tertahan dari luncuran dari atas, malahan melayang lagi naik ke udara. Suara kelepak sayap burung yang berwarna kuning emas menggelepar-gelepar. Cepat BWEHWA menungak dan ternyata ia telah berada dalam cengkraman burung Raja Wali Emas yang tidak kalah besarnya dengan burung peliharan Kwan Tiong Tokong. Kim Tiaw Heng, cepat lari ke selatan BWEHWA berteriak girang, kedua tangannya memegang kaki Raja Wali itu dan aneh sekali ia merasakan totokannya telah terbebas dan tenaganya pulih kembali. Merasa bahwa dirinya sudah terbebas dari totokan, segera BWEHWA menggenjot tubuhnya melayang ke atas dan tepat hinggap di punggung Raja Wali. Pada saat itu ia mendengar makian kongbeng di belakangnya, burung sialan lepaskan bubeng syocial. Terdengar suitan lagi, tahu-tahu burung Garuda yang ditunggangi oleh kongbeng. Meluncur cepat mengejar burung Raja Wali yang mempunyai bulu kuning emas. BWEHWA tahu bahwa dirinya dikejar, segera saja ia berseru kepada burung tunggangannya, Kim Tiaw lekas lari, laki-laki botak itu jahat sekali dan hendak menawanku. Aneh sekali, seperti mengerti akan perkataan gadis itu, burung Raja Wali menggerakkan sayapnya lebih cepat dan terbang semakin tinggi sehingga sebentar saja Kim Tiaw itu sudah dapat meloloskan diri dari kejaran Garuda. Tahu bahwa burung Raja Wali ini mengerti perkataannya. BWEHWA menjadi girang dan senang sekali hatinya. Ia mendiamkan saja burung itu terbang tinggi melewati awan-awan dan semakin cepat burung itu meluncur semakin tidak takut hati BWEHWA. Lah menepuk-nepuk leher Raja Wali sambil katanya, kau baik sekali Tiaw Heng, terima kasih atas pertolonganmu kau hendak membawa ke Nana Kahaku. Tentu saja karena burung itu tidak bisa berbicara, BWEHWA tidak dapat menangkap maksud binatang yang ditungganginya ini, yang mencucut berputar-putar di angkasa seperti orang kebingungan. Kalau saja burung itu bisa berbicara tentu ia akan berbicara demikian, Nona yang cantik, kemana sekarang aku harus membawamu. Akan tetapi bukan perkataan itu yang dikeluarkan oleh Kim Tiaw. Ia hanya bisa mencucut saja berputar-putar di udara seakan-akan tengah menanti perintah kemana ia harus menerbangkan gadis di punggungnya ini. Merasa burung ini berputar-putar dan kebingungan, segera BWEHWA berkata, Tiaw kau aku tidak punya tempat tinggal yang tetap, terserah kepadamu kemana engkau hendak membawaku. Terdengar Kim Tiaw itu menjerit girang, ia sudah dapat menangkap maksud penunggangnya. Maka sambil mencucut keras merupakan jeritan yang panjang, burung itu menggerakkan sayapnya dan meluncur cepat ke arah utara. Bagus Kirtiaw, bawalah aku kemana saja kau suka. Kalau boleh kau bawalah aku ke serangmu. Tentu kau punya tempat tinggal bukan? BWEHWA berseru di dekat telinga Kim Tiaw. Burung itu mencucut girang. BWEHWA menjadi girang dan waktu burung itu terbang lebih tinggi dan lebih cepat lagi, ia berpegangan pada kalung mutiara yang melingkar di leher Kim Tiaw. Dan menyuruh burungnya terbang lebih cepat lagi. Di antara begitu banyaknya puncak-puncak Himalaya di daerah barat, jauh menjurus di sebelah utara terdapat puncak yang berbentuk seperti sayap burung dan dinamakan puncak Raja Wali. Tidak banyak orang yang mengenal pegunungan Raja Wali ini oleh sebab banyak orang menyangka bahwa pegunungan yang panjang dan tinggi ini masih termasuk daerah pegunungan Himalaya yang terkenal di Tibet. Akan tetapi apabila kita perhatikan benar-benar, lembah WIEHO yang terdapat di antara dua pegunungan yang besar itu, sesungguhnya adalah batas daerah yang memisahkan Himalaya dengan Raja Wali. Namun dengan pegunungan besar ini berdekatan dengan pegunungan Himalaya dan dilihat sepintas lalu memang masih termasuk daerah Himalaya, maka pegunungan Raja Wali yang terdapat di utara tidaklah banyak dikenal orang. Di antara puncak-puncak yang tinggi dan bersalju di pegunungan Himalaya di Tibet terdapat pula puncak Anapurna, yang adidharma dan sederet dengan itu terdapat puncak yang bernama Raja Wali. Puncak gunung yang berhadapan dengan Anapurna dan hanya dipisahkan oleh sebuah lembah yang bernama Lembah WIEHO. Sebuah lembah yang terkenal dan pernah menjadi tempat peristirahatan pemimpin Mongol yang bernama Jenghis Khan dan dari atas kedua puncak ini dapat kita lihat perumahan-perumahan dan pemandangan yang indah sekali yang didirikan oleh Mongolia. Akan tetapi karena daerah itu tidak lagi diduduki oleh Mongol maka tempat itu boleh dikata menjadi tempat rekreaksi bagi suku bangsa Tibet dan sekitarnya. Pada hari itu, puncak gunung Raja Wali tengah diselimuti oleh halimun yang tebal dan bersalju. Hujan salju turun merenyai. Memang sudah dua bulan ini di daerah Tibet tengah mengalami musim salju dan di mana-mana terdapat hujan salju, terutama di daerah-daerah pegunungan. Udara dingin sekali. Pohon-pohon diselimuti oleh salju dan berwarna putih laksana kapas. Binatang-binatang hutan dalam musim-musim salju seperti ini jarang sekali yang meninggalkan sarangnya, mereka lebih senang berlindung di sarang dan menghindarkan salju yang dingin itu. Suasana begitu sepi dan hening. Hujan salju merenyai membawa butir-butiran es yang menutupi puncak. Akan tetapi di antara kekelaman malam, jalan yang tertutup oleh halimun dan salju, sayup-sayup dari atas puncak gunung terdengar suara nyanyian seperti orang membaca doa. Kadang-kadang nyanyian itu timbul penggelam dihalau oleh angin yang kencang menghembus. Dalam suasana hujan salju seperti ini, manusia manakah yang begitu gila berkeliaran di puncak dan membaca liam heng? Memang suara itu kadang-kadang jelas, kadang-kadang tenggelam dalam hembusan angin dan salju. Akan tetapi apabila kita perhatikan, itulah suara seorang manusia yang tengah mengulang-ulang baik-baik dalam kitab suci dhammapada. Suara itu jelas terdengar. Narnokansi Impeoset. Yang maha walas asi dan maha balas kasihan, pencari suara ratap kesedihan. Penolong bagi yang tengah dalam penderitaan dan kesukaran, yang maha keramat tiada taranya. Aku memuja pada Buddha. Aku memuja pada Dharma. Aku memuja pada Sangha. Malaikat langit, malaikat bumi. Semoga manusia terhindar dari penderitaan. Semoga penderitaan meninggalkan badan. Semoga seluruh malapetaka berubah menjadi debu. Namo Maha Prajana Paramita. Kim Peo O'kirn Peo Ote E. Tu Elo Oni Te E, Peo Oti Sao Peo Oho. Suara itu terus mengulangi kata-kata seperti itu tak henti-hentinya, kadang-kadang terdengar keluhannya seperti orang yang berdoa. Semoga Bodhisatya Maha Satyar nelindungi diri Teo Chu, agar dapat terbebas dari segala penderitaan dan kesukaran. Entah manusia manakah yang membaca ayat-ayat kitab suci Dharma pada dengan suara yang timbul tenggelam itu. Sementara hujan salju masih turun membawa gumpahan-gumpahan es dan angin bertiup kencang. Pada saat itu, terdengar suara menggelapar keras dan dari atas menukik seekor burung Raja Wali Emas dan hinggap di atas sebuah gundukan tanah di muka mulut gua. Suara burung itu mencicip-cicip nyaring seakan-akan tengah memanggil-manggil. Seorang wanita muda cantik berlengan buntung telah mencelak dari punggung Raja Wali itu dan memandang kesekeliling. Pakaian dian rambutnya penuh dengan salju yang menerai-derai menimpah tubuhnya. Hebat sekali wanita itu, dalam derayan hujan salju yang begitu dingin dan angin kerasia tidak merasa dingin hanya rada wajahnya. Nampak membiru. Tiba-tiba dari mulut gua keluar sesosok tubuh. Tubuh yang sudah demikian tua dan kedua kakinya buntung sebatas dengkul. Kakek ini memandang wanita di dekat. Raja Wali. Oh, kiranya nona BWEHWA yang berkunjung ke tempatku ini, silahkan masuk. Suara kakek kaki buntung itu halus dan ramah. Tentu saja BWEHWA pernah melihat kakek kaki buntung ini. Pernah ia bertemu di lembah Taihangsan. Malah kakek kaki buntung inilah yang menolongnya dari luka. Luka yang hebat. Mengenal kakek kaki buntung yang pernah menolongnya, buru-buru BWEHWA berlutut sambil katanya. Loh Ciam Pua, Teocu BWEHWA menghadap. Hahaha, tidak disangka, kau jauh-jauh datang ke pondoku. BWEHWA, kakek kaki buntung itu tertawa senang. Teocu telah ditolong oleh Kim Tiau Heng ini dari tangan putranya Kuhan Tiong Tok Ong yang bernama Kuhan Kong Beng. Teocu tertawan oleh putranya yang miring. Otak itu. Untung ada Kim Tiau yang keburu menolong Teocu dan membawanya ke tempat ini. Kalau kedatangan Teocu mengganggu Loh Ciam Pua, maafkanlah. Sudah ku duga, pasti tadi waktu aku membaca liam keng hatiku tidak enak dan merasa ada seseorang yang mengunjungi puncak. Ah, tidak taunya engkau. Eh, kenapa kau tidak bersama-sama dengan pendekar lengan buntung, apakah Tiang Loh baik-baik saja? Tiang Loh hatinya merasa ditusuk oleh perkataan kakek tadi. Memang seharusnya ia tidak berpisah dengan Tiang Loh, seharusnya di mana ada dia, di situ ada Tiang Loh, akan tetapi ahaha, susah. BWEHWA menangis semakin keras. BWEHWA, sudahlah, kejadian yang sudah lewat itu tidak akan kembali. Tenangkanlah hatimu, mari masuk, tidak baik di tempat ini dinginnya terlalu. Si kakek kaki buntung yang pada puluhan tahun yang lalu berjuluk Sinkun Butek ini mengajak BWEHWA masuk ke dalam. Dari pandangannya yang tajam, ia sudah dapat mengetahui akan penderitaan batin yang dialami oleh gadis lengan buntung. Sesampainya di ruang dalam, BWEHWA menghentikan tangisnya. Ia merasakan suatu ketenangan dan rasa damai di hatinya berada di tempat sesunyi ini. Ia menghapus air matanya dan memandang basah si kakek kaki buntung. Lo Ciampual, Teocu mohon tetunjuk atas kejadian ini, Teocu telah mengandung, akibat perbuatan Teocu di lembah Taihengsan itu. Aku telah dapat menduganya BWEHWA. Entah betapa bulan kau mengandung sekarang tanya si kakek penuh perhatian. Talan tiga bulan Lo Ciampual. HMM, kalau begitu kau beristirahatlah di tempatku ini. Dalam hal ini sebenarnya tidak boleh kau menyalahi Tiang Lai orang muda itu lemah hati, dan, ya susah dikata, BWEHWA, aku yakin bahwa Tiang Lai tidak akan mempermainkanmu. Akan tetapi Lo Ciampual, mengapa kalau Tiang Lai tidak mempermainkan Teocu, dia dengan P.I.P.? Bukan begitu BWEHWA, tentu dia benar-benar keracunan ular putih di pantai laut Pohye itu. Apakah kau tidak melihat wajah pada ketika itu? Orang yang keracunan ular putih wajahnya pucat dan putih, sinar matanya kuyuh dan pokoknya pada ketika itu hanya satu keinginan saja yang menggelora di dalam hatinya. BWEHWA terdiam mengingat-ingat. Memang pada waktu itu ia melihat wajah Tiang Lai dan P.I.P.I. tidak sewajarnya akan tetapi pada waktu itu ia sudah merasa marah bukan main dan mendapat lagi mengambil langkah dengan pertimbangan yang sehat. Diam-diam BWEHWA menyesal sekali telah melarikan diri dari Tiang Lai. Si kakek kaki buntung menghela nafas, hanya kau masih berdarah panas BWEHWA. Kalau begitu kan masih ada harapan untuk kembali kepada Tiang Lai. Nah, kau istirahatlah di tempatku ini untuk beberapa lama kau suka, kelak kalau sudah tiba waktunya boleh kau cari Tiang Lai. Aku yakin gak akan mengakui anak dalam kandunganmu itu. Demikianlah sejak beberapa minggu itu, BWEHWA tinggal di puncak keraja wali bersama kakek kaki buntung yang sakti, Sin Kun Butek Ling Heng San. Selama di puncak keraja wali itu ia mendapat ketenangan yang luar biasa dan sakit di dadanya yang tadinya mulai terasa, kini berangsur-angsur pulih kembali akibat buah-buah yang segar dan berkasiat yang terdapat di puncak. Wajah BWEHWA kian hari semakin segar dan sehat kemerah-merahan. Gerang sekali hati kakek ini melihat kesehatan BWEHWA yang kian hari kian bertambah sehat dan segar. Apalagi kini setelah beberapa lama tinggal di puncak, BWEHWA lebih senang memakai pakaian serba putih, nampak semakin celita saja wajahnya dan perutnya pun semakin membuncit. Selama di puncak itu kepandayan BWEHWA meningkat. Ia diberi pelajaran silat oleh kakek Sin Kun Butek dengan jurus yang bernama Kim Tiaw Kun, ilmu silat Raja Wali Emas. Pada suatu hari BWEHWA berpamit kepada Sin Kun Butek untuk turun gunung mencari tiang li. Saat itu musim salju telah lewat, berganti dengan musim semi yang gemilang. Segala bunga-bunga bermekar indah di atas puncak. Daun-daun yang tadinya rontok oleh datangnya musim salju kini berganti mengeluarkan daun-daun yang hijau dan cerah. Halimun di atas hanya menipis menutupi puncak Raja Wali. Si kakek Sin Kun Butek Lim Heng San menghantarkan kepergian BWEHWA sampai di kaki bukit. Hati-hati BWEHWA, jagalah kandunganmu itu. Kalau kau mau, bawalah Kim Tiaw untuk menemanimu, mudah-mudahan engkau dapat segera bertemu dengan tiang li, pesan kakek itu. Sekali lagi BWEHWA menjura kepada si kakek. Kemudian dengan menunggang burung Raja Wali yang cinak terhadapnya itu, mulailah BWEHWA mengadakan perjalanan ke selatan dan mencari tiang li. Berhari-hari ia terbang di angkasa bersama Kim Tiaw karena ingin cepat-cepat bertemu dengan pemuda lengan Buntung Jang. Bernama Sang Tiang Li. Dan seperti yang sudah diceritakan pada bagian depan, gadis ini mendatangi tiang peksan dan alangkah kecewa hatinya melihat tiang li ternyata telah kawin dengan gadis bekas murid Butek Sian Li, yang bernama Liang BWEH Lan. Dan ia mendengar pula betapa tiang li telah menjadi ketua tiang pek pek dan tidak mau mengikut ia. Alangkah kecewanya hati gadis lengan Buntung itu. Sambil mengeluarkan suara tertawa penuh isak tangis, ia terbang tinggi dengan burung Raja Wali Emas yang membawanya kembali ke puncak Raja Wali dan tinggallah ia bersama-sama kakek Sian Kun Butek sampai ia melahirkan. Sungguh perih sekali hati gadis itu pada waktu kelahirannya tiada tiang li di dekatnya. Saking kecewanya hati gadis itu, diam-diam ia membenci tiang li dan istrinya. Kelak apabila anak itu telah dewasa, hendak ia tanamkan rasa sakit hati itu kepada keluarga tiang pek pek. Dengan pertolongan penduduk dusun, akhirnya BWEHWA melahirkan seorang puteri yang sehat dan manis. Anak perempuan itu diberinya nama li li li, sengaja ia tidak memakai si nama keturunan sang, karena hatinya sudah begitu kecewa dan benci terhadap tiang li. Puteri yang bernama li 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 ini sangat mungil dan manis, membuat kakek Sian Kun Butek amat sayang sekali dan menganggapnya sebagai cucunya sendiri. Lepas beberapa tahun kemudian, anak yang mungil ini dididik langsung oleh kakek Sian Kun Butek dengan menurunkan ilmu silat yang tinggi serta liai, membuat hati BWEHWA menjadi girang sekali dan ia sendiri dengan giat menurunkan ilmu pedang yang dasyat pek. BWEHWA kiamsut, ilmu yang pernah ia pelajari dari kitab peninggalan Pek Moko. Sudah barang tentu, BWEHWA sayang sekali kepada puterinya ini dan sangat memanjakannya. Dalam usia hampir menanjak 16 tahun, li li menjadi seorang gadis yang sangat jelita, malah lebih cantik dari BWEHWA sendiri. Kepandainya pun malah lebih tinggi daripada ibunya, karena gadis ini langsung di bawah bimbingan Sian Kun Butek yang sakti, sehingga dalam usia yang sangat muda itu, li li mempunyai kepandain silat yang amat tinggi dan luar biasa. Akan tetapi satu hal yang sangat disayangkan adalah berkat didikan BWEHWA yang terlalu memanja anak ini, sehingga ia menjadi seorang gadis yang keras hati dan selalu menuruti kemauannya sendiri. Lebih daripada itu, mulai sejak kecil li li ini dijejali filsafat. Untuk membenci sang tiang li yang tinggal di puncak pegunungan tiang peksan. Sehingga dalam dada gadis remaja itu tertanam kebencian hebat kepada keluarga sang tiang li di puncak tiang peksan dan ia berjanji suatu ketika kelak, ia akan membasmi tiang peksan dan hendak membuntungi lengan sang tiang li. Pada suatu hari kakek Sinkun Butek yang sudah sangat tua usia itu, menghembuskan napasnya yang penghabisan. Tentu saja biar bagaimana sakti kakek yang bernama Sinkun Butek ini, ia pun tidak dapat menolak datangnya maut di hari tuanya lah meninggal dunia dalam usia hampir 100 tahun. Dan ini sangat menyedihkan hati li li yang sudah menganggapnya sebapai kongkong, kakek, ya sendiri. Lili menangis sedih waktu kongkongnya sehari sebelum meninggal dunia. Memesannya demikian. Lili, semua kepandaian silatku sudah kuturunkan kepadamu. Senang sekali hatiku melihat engkau yang masih begini muda telah memiliki kepandaian yang cukup tangguh, Apalagi kulihat ibumu juga menurunkan ilmu pedang yang hebat dan ganas. Kepandaianmu kini boleh dikata sudah mendekati puncak kesempurnaan, tinggal hanya melatih diri saja. Akan tetapi ingat Lili, dalam hal ilmu di dunia ini tidak ada batasnya, jangan kau kira bahwa kepandaianmu sudah menjegoi dunia persilatan. Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi dan tak terbatas. Seperti tingginya Gunung Taisan, masih lebih tinggi awan di atasnya. Dan biarpun awan sudah kelihatannya begitu tinggi, akan tetapi di atasnya masih ada langit dan segala malaikatnya. Ingatlah ini Lili hendaklah engkau bersemboyan kepada ilmu padi. Semakin ia berisi serna kini ia itu merunduk dan merendahkan dirinya. Itulah yang benar, sebab hanya orang yang mengenal dirinya itulah yang sesungguhnya dapat melihat kesalahan-lahan dan kelemahannya. Kongkong, apakah aku sudah dapat menandingi Sang Tiang Lai tiba-tiba Lili bertanya menentang pandangan si kakek? Sinkun Butek menghela nafas panjang. Untuk apa kau hendak bertanding dengan Sang Tiang Lai tanya kakek itu? Tau cuh hendak mengadu ilmu dengannya, kelak Tau cuh hendak hancurkan Sang Tiang Lai beserta anak istrinya. Lili, Sinkun Butek membentak, omongan apa yang kau keluarkan itu? Kau hendak bertanding dengan Sang Tiang Lai. Betul Kongkong apakah kepandaian Sang Tiang Lai sehebat Kongkong? Kata ibu, kepandaian orang yang lengannya buntung itu lihai sekali, malah lebih sakti daripada ibu. Benarkah Kongkong? Gila! Kau, kau hendak bertempur dengan ayahmu sendiri. Dia bukan ayahku, Kongkong, dia musuh besarku. Aku harus mengadu nyawa dengannya. Lili kau, apakah kau tidak tahu bahwa Sang Tiang Lai itu adalah ayahmu? Dia bukan ayahku, ayahku sudah mati dan ibu menderita karena itu. Aku harus turun gunung dan mencari laki-laki yang lengannya buntung. Suara Lili terdengar keras dan bersemangat. Untuk seketika lamanya Sinkun Butek tak berkata apa-apa lagilah memandang gadis cucunya di depannya. Celaka, inilah gara-gara BWEHWA yang telah menanamkan rasa kebencian di hati gadis ini sehingga Lili bertekad untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Lili, kau, kau tidak boleh bertempur dengan ayahmu sendiri. Ingat Lili ia itu adalah ayahmu. Ayahmu, ayah kandungmu. Tak baik kau menyerangnya, tidak boleh. Begitu Lili. Seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Kau seharusnya mencari Tiang Lai dan membawanya kepada ibumu. Akan tetapi ibu bilang ayah sudah mati di tangan Tiang Lai sehingga iau menderita. Sinkun Butek menarik napas panjangnya, aiika sudah diracuni ibumu Lili, sebetulnya. Belum lagi Sinkun Butek meneruskan kata-katanya, tiba-tiba BWEHWA muncul dan berkata kepada Lili. Anak bengal aku mencari-carimu setengah mati, gak taunya kau ada di sini. Hayo kau ikut aku menangkap kelinci buat kongkong mul. BWEHWA menarik tangan putrinya, membuat Lili terpaksa mengikuti ibunya berlari-lari turun gunung dan menuju ke sebuah hutan kecil yang banyak terdapat binatang kelinci di situ. Ibu. Hi ada apa Lili? Sebenarnya, ayah di mana ibu? Apakah ayah benar masih hidup? Tanya Lili. Mengawasi ibunya. Untuk sejenak wajah BWEHWA menjadi murung. Dia, dia telah mati. Lili. Pendekar lengan buntung itulah yang telah membunuhnya. Ibu, kongkong bilang. Hi, apa kata kongkongmu? Kongkong bilang ayah masih ada, benarkah ibu? Dia sudah menati. Ahaha kau cerwet benar, kau Lili. Hayo kita mencari kelinci buat kongkongmu. Ibu betul ayah sudah mati, tidak bohong? Tentu saja, untuk apa aku membohongimu. Lihat ini, tanganku sebelah kiri buntung karena dia, tiba-tiba BWEHWA menangis dan memperlihatkan lengan kirinya yang buntung kepadanya. Kau harus balas sakit hatiku ini, Lili. Kau buntungi lengan pendekar lengan buntung, kau bunuh anak istrinya, UGH, UGH, tangisnya sedih. Lili menubruk ibunya dan menangis sedih, TBU, anak bersumpah untuk membalas sakit hati ibu, dan, dan, membuntungi lenganya. Tiba-tiba BWEHWA mengusap air matanya dan berseri. Bagus Lili, barulah kawanak yang berbakti kepada ibu berkata BWEHWA sambil menarik tangan anaknya memasuki hutan kecil dan tidak lama kemudian mereka sudah menenteng telinga kelinci yang gemuk-gemuk dan sehat. Langsung saja mereka terus menuju ke gua Sinkun Butek. Akan tetapi alangkah kagetnya begitu dilihatnya si kakek tengah bertempur menghadapi maut. Lili segera menubruk kakek itu dan menangis terseduh-seduh. Kongkong, kongkong, mengapa kau begini? Dengan amat sayu si kakek membuka matanya dan membelai rambut Lili. Lili, aku. Aku. Ah. Lociampu LBWEHWA juga menjerit melihat kakek itu megap-megap napasnya sekarat hendak wafat. Cepat ia menotop pernapasan si kakek yang terasa sesak dan mengurutnya dada SSI kakek. Lociampu kau hendak meninggalkan pesan apakah tanya BWEHWA. Kongkong kau bilanglah, bicara lah kongkong. Lili memeluk tubuh si kakek yang sudah rapuh saking tuanya. Lili, kau, kau ingatlah pesanku, habis berkata demikian kakek yang sakti itu menghembuskan napasnya yang penghabisan. Kongkong. Lociampu LBWEHWA. Maka di kesunyian puncak itu terdengar tangisan dua orang wanita yang bersuara merdu seperti didadari. Itulah tangisan BWEHWA dan putrinya. Si mati terbujur kaku dengan tenang dan damai. Si hidup manggil-manggil si mati dengan suara yang mengibah dan penuh penyesalan. Memang demikianlah adanya bagi yang mati, ia telah terbebas dari ikatan-ikatan duniawila sudah berpulang ke tempat asalnya dengan tenang dan tiada lagi tangis. Dan air matu di sana. Sebaliknya bagi mereka yang masih hidup, hukum dunia ini masih berlaku menuntut kepadanya, sehingga merupakan tekanan dan penderitaan yang tak kunjung habis-habisnya. Merupakan hidup ini menjadi beban bagi si hidup dan akan lenyaplah beban itu apabila nyawa, telah meninggalkan raga. Sampai seminggu itu BWEHWA dan putrinya menetap di puncak Raja Wali sebagai tanda berkabung. Jenasah kakek Sinkun Butek telah dikuburkannya di depan mulut gua, sehingga di situ terdapat sebuah makam yang baru merupakan segundukan tanah. BWEHWA dan Lili bersembah yang sekali lagi di depan makam kakek Sinkun Butek. Dan setelah itu, mereka berdua ibu dan anak meninggalkan tempat itu untuk mencari pendekar lengan buntung Song Tiangli. Mereka tidak berlari cepat menuruni puncak Raja Wali, karena Lili yang baru pertama kali ini turun gunung berjalan lambat-lambat sambil menikmati pemandangan halam yang indah sekali di pegunungan Himalaya. Kalau BWEHWA berpakaian putih-putih dengan pedang pendek terselip di pinggangnya adalah putrinya ini demikian jelita dan cantik dalam pakaian warna putih pula sehingga merupakan sekuntum bunga cilan yang harum dan segar. Pipi gadis itu kemerah-merahan oleh sebab hawa pegunungan yang dingin dan sejuk. Pada pinggangnya terselip pula sebuah pedang yang tidak kalah ampuhnya oleh pedang BKW Akyam yang dipakai ibunya. Pedang ini adalah pemberian kakeknya bernama pedang Toat Beng Kiam. Pada waktu kakeknya memberikan pedang itu pernah kakeknya berkata, Lili pedang Toat Beng Kiam ini adalah sebuah pedang yang pada puluhan tahun telah banyak meminum darah manusia. Dan berhasil ku singkirkan dan ku simpan. Akan tetapi aku setelah menurunkan ilmu silat kepadamu maka pedang ini baik sekali kau. Bahwa jahat baiknya pedang hanya tergantung bagi si pembawanya saja. Oleh sebab itu gunakanlah pedang ini untuk kebajikan dan kebaikan bagi sesama manusia. Jangan kas mirang membunuh dengan pedang ini Lili. Dan yang membuat kakek Sin Kun Butek maupun BWEHWA merasa sayang kepada gadis ini adalah karena Lili mempunyai wajah yang mirip dengan ayahnya, Sang Tiang Le. Hanya sepasang metu itu mengambil metu ibunya, bulat seperti mace burung hong. Sehingga seringkali apabila memandang anaknya BWEHWA teringat kepada Tiang Le, dan kembali segala kenangannya bersama Tiang Le melekat di ruang matanya. Dan kesudahannya timbul rasa sakit hati dan benci. Dan rasa penasaran itu ditanamkan kepada anaknya, sehingga gadis yang masih begini muda dan cantik telah mempunyai rasa benci yang luar biasa terhadap pendekar lengan buntung Sang Tiang Le. Tiang Le dan BWEHWA mengadakan perjalanan yang jauh menuju puncak Tai San La sengaja tidak membawa wong le karena hendak mengadakan berjalan cepat dan amat berbahaya. Berminggu-minggu ia berjalan melintasi hutan belukar lebat dan dusun-dusun tak berhenti-hentinya kadang-kadang mereka memergunakan ilmu lari cepat dan herkelebat bagaikan bayangan setan di tengah hari bolong, kadang-kadang pula mereka berjalan lambat-lambat sambil menikmati pemandangan yang indah. Pada suatu hari mereka sampai di lareng gunung Tai San yang tinggi itu. Karena udara sangat panas sekali dalam sebuah hutan kecil mereka berhenti dan duduk di bawah sebuah pohon yang rimbun daunnya melepaskan lelah. Kita sudah sampai di kaki gunung Tai San, Lan Muai. Kata Tiang Le memberitahu istrinya. BWEH Lan tersenyum dan memandang ke sekeliling hutan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar dan rimbun daunnya. Ia menyeka keringat pada dahinya kemudian duduknya di tanah di dekat Tiang Le. Angin yang bertiup dari pepohonan terasa nikmat sekali. Sementara matahari siang telah berada di atas kepala memandangnya dengan garang. BWEH Lan melonjorkan kakinya. Ni ngantuk bukan men aku kokotan datanya setengah berbisik. EWEH Lan berkata di dekat Tiang Le. Tiang Le menoleh dan memandangnya dengan mesra. Kalau ngantuk kau tidurlah Lan Muai, biar setengah hari ini kita istirahat di sini. Nanti sore kita lanjutkan perjalanan kita, dua jam lagi tentu kita akan sampai di puncak. Masih begitu lamakah koko berjalan ke puncak? Ya, kalau kita berlari cepat kira-kira dua jam. BWEH Lan tidak menyahut, ia mengatupkan kelopak matanya dan tidur-tidur ayam. Tiang Le memandang istrinya. Ia sendiri tadi tidak mengerti sikap istrinya ini. Barusan setengah hari mereka tidur mengomong. Istrinya mendiamkan saja. Aneh, akhir-akhir ini sikap BWEH Lan aneh dan manja. Lah mendiamkan saja istrinya melenggut tidur ayam menyendarkan kepala di bahunya, hanya terasa nafas istrinya lambat-lambat turun naik. Tiang Le merenung memandang wajah BWEH Lan. Entah mengapa apabila dia memandang wajah BWEH Lan dia selalu terkenang akan BWEH WA. Dan apabila teringat itu, ia menarik nafas dalam merasa bau itu terguncang. Waktu menarik nafas tadi, BWE Lan tersentak kaget dan membuka matanya. Memandang suaminya. Koko kenapa kau menarik nafas kesal? Tidak Lan muai, cuma saja. Ahaha, entah kenapa hatiku tidak enak apabila teringat kepada BWEH WA. Hem, itu saja yang kau katakan. Bosan aku. Kokokah setiap kali teringat perempuan siluman apakah kau mencintainya? Tiba-tiba BWE Lan bertanya tajamlah memandang suaminya seperti orang menyelidiki, tatapannya yang tajam dan penuh perasaan tak senang seakan-akan hendak menembus dan membaca isi hati Tiang Le. Tiang Le tertunduk tak kuasa menentang pandangan istrinya yang tajam. Aku kuatir ancaman BWEH WA tempo hari itu menjadi kenyataan Lan muai. BWE Lan mendengus dan alisnya naik ke atas menyatakan perasaan hati tak senang. Kau takut anakmu menuntut balas? Begitulah kiranya Lan muai siapakah orangnya yang tidak akan pedih hati melihat anak sendiri hendak membunuhnya. Suara Tiang Le terdengar perlahan dan khawatir. Itu salahmu, Kokokah, mengapa dulu kau begitu mudah saja mengobral napsu dan, ah, kau memang matuk keranjang. Sudah PIPI kau permainkan, kini BWEH WA lagi. Terlalu kau Kokokah. Aku tidak mempermainkan siapa-siapa, Lan muai. Juga tidak bermaksud jelek terhadap PIPI dan BWEH WA, akan tetapi itu sudah terjadi, ya nasib. Kokokah. Tiang Le menoleh dan memandang istrinya. Dua pandangan mati saling merenggut. Kokokah, apakah kau, kau lebih sayang BWEH WA daripada ku tiba-tiba BWE Lan. Mengeluarkan air mati menangis. Tiang Le mengusap pipi yang basah oleh air mati itu. Aku sayang kepada Mulan muai. Sudahlah jangan kau bicarakan itu lagi. Soal BWEH WA biarkanlah kita lihat saja nanti. Akan tetapi BWE Lan marah-marah dan membanting-bantingkan kaki sambil mencucurkan air mati yang deras meleleh pada kedua pipinya. Eh, mengapa kau marah-marah dan menangis? Ada apakah Lan muai? Tiang Le memegang lengan istrinya, membelai rambut yang panjang terurai itu dengan kasih sayang. Kau, kau, selalu menyakiti hatiku. Aku benci kepadamu, benci, benci. Eh, 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 mengapa kau marah-marah seperti ini? Apa salahku, tidak hujan, tidak angin kau ngambek seperti ini? Aneh. Kau, kau, aku benci, aku benci kau menyebut-nyebut BWEH WA, kau, kau lebih sayang BWEH WA daripada aku. Ya, jadi soal itu kau marah-marah. Ah, dasar cemburu buta, siapa yang sayang sama BWEH WA? Aku cuma katakan khawatir kalau kalau anakku di dalam kandungan BWEH WA mendapat didikan yang jelek dan memusuhi. Takut apa? Biar dia memusuhiku, akan tetapi ia adalah anakku, Lan muai, anak kandungku. BWE Lan tidak menyaut. Ia hendak berdiri, akan tetapi Tiang Le menarik tangannya sehingga ia terduduk lagi. Dan terjatuh ke dalam bidang dada Tiang Le yang terus saja mengecupnya bibir seng istri. Aku sayang pada Mulan muai. Jangan suka ngamberah. Kau, kau, berengsek. Ah, tiba-tiba Ewe Lan memukul dada Tiang Le pelan dan dari balik air matu yang berderai-derai itu membersit sebuah senyuman yang manis. Dan Tiang Le mencuit bibir BWE Lan dan membenamkannya dalam mulutnya. Pada saat itu, entah dari mana datangnya tahu-tahu di situ telah berdiri seorang kakek yang sudah sangat tua sekali. Usianya ada 100 tahun lebih. Rambutnya semuanya sudah putih panjang sebatas pundak, berjenggot putih pula. Akan tetapi wajahnya yang penuh dengan kerisut-kerisut hitam itu sama seperti pantat kuali, dan telinganya yang amat lebar seperti kuping gajah yang diberi anting-anting besar, tangannya yang hitam berbulu dan mikian kurus dan memakai gelang-gelang pula. Kakek itu memakai jubah kuning seperti seorang pertapa dan waktu ia berkata nampak semua giginya sudah hompong sehingga menampakkan gusi yang hitam pula. Hihihi, anak gila gendeng, istri tengah mengandung iajak berkeliaran di hutan seperti ini. Benar-benar suami gila suara kakek itu besar dan parau membuat Tiang Le dan B.W.Lan tersentak kaget dan meloncat berdiri. Baik Tiang Le maupun B.W.Lan tidak mengerti mengapa mereka tidak mendengar kedatangan kakek ini dan tahu-tahu telah berdiri di depannya. Sungguh luar biasa. Atau apakah mereka saking tenggelam dalam perasaan masing-masing sehingga tidak hai mendengar akan kedatangan kakek muka hitam ini? Sungguh tak masuk di akal dan begitu Tiang Le melirik kaki si kakek muka hitam yang telanjang, tahulah dia tentu kakek ini bukan orang sembarangan, kedatangannya tidak terdengar oleh mereka. Padahal kalau seandainya ada semut yang merayap di tanah tentu Tiang Le dan B.W.Lan sudah mendengarnya, masa kakek ini begitu tiba telah berdiri di depannya dan memaki-makinya. Gila! Mendengar kakek itu memaki suaminya keruan saja B.W.Lan hendak menerjang kakek yang dianggapnya telah mengganggu acaranya dengan suaminya tadi, akan tetapi Tiang Le yang mengenal kakek muka hitam ini, menjadi terkejut sekali dan memberi isyarat kepada istrinya untuk tidak sembarangan bergerak. Ahaha tidak taunya kami berhadapan dengan lociampu weni kaya rinta dari puncak anak purna. Siaw Te yang muda dan bodoh sang Tiang Le dan istri mengaturkan hormat, kata Tiang Le menjura dengan tangan kirinya. Ho, ho sungguh pendekar lengan buntung bukan nama kosong belaka. Aku na kaya rinta sungguh dibuat kagum dan penasaran melihat sepak terjangmu yang luar biasa di Pulau Bida dari tempoh hari, orang muda lengan buntung kau hebat. Akan tetapi aku na kaya rinta kalau belum mencobanya, sangat penasaran, berkata damikian tahu-tahu na kaya rinta telah mengeluarkan sebuah tongkat yang terbuat dari ular cobra yang sudah dikeringkan. Ular yang sudah kering itu panjangnya ada 3 meter sehingga merupakan tongkat yang berbahaya dan ampuh. Tongkat ular itu terus saja menyambar kepala Tiang Le dengan gerakan yang dasyat dan aneh. Ekornya meluncur merupakan totokan ke arah kepala, sedangkan tangan kiri kakek itu mendorong ke muka dengan tubuh agak doyong ke kiri seperti orang hendak jatuh. Sementara mulut si kakek muka hitam tertawa mengakat. Menghadapi dua serangan sekaligus ini, Tiang Le cepat mendorong BW Elan dan ia sendiri dengan gerakan kaki menurut langkah-langkah ajaib mainkan jurus-jurus Jicap It Sinpo untuk menghindarkan serangan tongkat sedangkan tangannya bertangan kiri bergebrak menggunakan gerak tangan kilat yang menyambar dari samping. Memapaki dorongan tangan kiri Naka Raya Rinta, deserangkum tenaga yang bertemu di udara menjadi satu dan mengeluarkan suara keras. Tubuh Tiang Le bergoyang-goyang dengan tangan masih terangkat ke atas, sedangkan tubuh Naka Rinta semakin doyong ke kiri dan hendak jatuh. Hebat sekali pertemuan dua tenaga sakti dari orang-orang yang sudah memiliki tenaga Sinkeng sempurna. Kalau seandainya bukan Tiang Titik Le yang terkena dorongan pakulan tangan kiri Naka Rinta tentu akan hancur lebur tubuh itu, sebaliknya gerak tangan kilat dari Tiang Le pun luar biasa. Untung yang menerima pukulan ini adalah Naka Rinta, orang sakti dari puncak anak purna. Kalau bukan si Kakek Naka Rinta, entah bagaimana jadinya. Hahaha hohoho, kau hebat, patut menjadi pendekar lengan buntung. Eh, aku harus cepat-cepat ke puncak. Tai Bengcu sedang menanti, sampai kita bertemu di sana, hohoho, hahaha berkata demikian Kakek Naka Rinta berkelebat dan lenyap dari pandangan Tiang Le dan BWL-an. Celaka! Naka Yarin ta sudah berkeliaran di tempat ini, jangan-jangan banyak pula tokoh-tokoh Keng O yang bakal bermunculan nanti, seruti yang lem memandang ke arah perginya Kakek itu. Ah, mengapa kita mesti takut? Biar ada seribu manusia seperti Kakek Muka Hitam itu. Aku tidak takut BWL-an mengerutu dan menguiskan kakinya menginjak rumput-rumput yang seketika menjadi layu terinjak kaki BWL-an yang bersepatu itu. Tiang Le memandang kepada BWL-an. Menatap perut istrinya. Dan seng istri mengerutkan keningnya waktu dilihatnya Tiang Le menatap perutnya dengan tajam. Eh, mengapa kau ngeliatin perutku emang lan muai, benarkah kata Kakek Naka Yarin ta tadi kau, kau sedang hamil? Memang iya. Kau suami tolol istri mengandung tidak tahu dasar dungu BWL-an mengerutu. Tiang Le menyambar lengan istrinya dan diputar-putar sambil tertawa senang, Hahaha kau jempolan istriku. Kau, kau bisa hamil, tahahal. Emangnya mandul. Tentu saja BWL-an bisa hamil mengapa aku tidak bagus lan muai, aku kepingin anak laki-laki. Tidak aku kepingin anak perempuan. Tangan perempuan, sebaiknya laki-laki. Perempuan. Laki-laki. BWL-an membanting kaki dan marah-marah, kau memang laki-laki maunya menang sendiri. Pokoknya terserah Tuhan, laki-laki kek, perempuan kek, pokoknya. Pokoknya apa lan muai? Pokoknya ia adalah anakku. Tiang Le tertawa keras, sehingga suara ketawanya mengejutkan burung yang bertengger di atas pohon dan terbang tinggi. Hahaha, tentu saja setelah ia lahir, anak itu menjadi anakmu dan anakku juga. Eh, lan muai hendakku beri nama anak ini sang. Tolol, anak belum lahir sudah diberi nama. Belum tentu anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau banci bagaimana, lan muai? Tiang Le menggoda. Plak. Pipi Tiang Le terkena tamparan BWL-an. Siapa sudi punya anak banci? Hahaha. Tiang Le menyambar tubuh istrinya dan membawanya lari cepat menaiki puncak gunung Taisan. Bayangan Tiang Le yang memondong tubuh BWL-an berkelebat laksana burung. Walet berlompat-lompatan dari jurang ke jurang dan jikalau ada yang melihat, tentu orang itu akan menduganya seekor burung yang sedang terbang rendah. Dan sebentar saja Tiang Le sudah sampai di puncak, akan tetapi ia segera menyelinap batu gunung dan berbisik ke dekat telinga istrinya. Lan muai, sudah banyak orang di puncak itu. Sebaiknya kita tidak memperlihatkan diri dan menonton dari sini. BWL-an merosot dari pondungan Tiang Le dan memandang ke puncak. Benar saja di atas tanah datar yang cukup luas dan diselimuti oleh rumput itu ada tiga orang kakek-kakek yang kelihatannya sudah tua dan kurus kering. Kakek ini duduk di tiap pojok merupakan sebuah lingkaran segitiga. Rata-rata kakek itu berkepala botak licin seperti kepala huwesio, akan tetapi melihat care pakaian mereka yang sederhana terbuat dari kain putih yang kasar dan berpotongan seperti orang dusun. Mudah saja diduga bahwa ketiga kakek itu bukanlah seorang huwesio. Usia mereka rata-rata hampir 70 tahun, yang seorang kurus kering, wajahnya penuh kerut-merut menandakan usia tua sedangkan yang seorang lagi yang duduk meramkan matu di pojok sebelah kanan adalah kakek yang meskipun tidak kalah tuanya dengan kakek pertama tadi, Akan tetapi dia mempunyai wajah bundar dan gemuk seperti wajah jilehut, pakaiannya pun seperti pakaian huwesio, berkepala botak, tubuhnya gemuk dan berjenggot putih. Dan kakek yang terakhir, kelihatan seperti orang yang sudah tidak mempunyai cahaya kehidupan lagi. Matanya yang saking tuanya itu memancar pucat dan lesu setengah dikatupkan seperti orang mengantuk. Wajahnya kurus dan pucat, tangannya pun kurus kering, kepalanya botak akan tetapi pada telinganya memakai anting-anting besar seperti orang India, berpakaian jubah kuning dengan sebuah penggadat terletak di dekatnya, mereka itu diam tak bergerak seperti patung. Angin gunung meniup kencang mengibar-ngibarkan lengan baju dan jenggot mereka yang sudah pada putih. Mereka duduk bersilah merupakan lingkaran segitiga dengan tak bergerak. Pada saat itu berkelebat banyak bayangan dan lima orang kakek yang dikepalai oleh seorang muka hitam membentak. Semwilo Chiampo E penghuni puncak Taisan, perkenankan kami utusan dari Tai Bengcu menghadap untuk menerima harta pusaka peninggalan Sui Kek Siansu yang mulia. Siapa Tai Bengcu kakek muka pucat membuka matanya dan memandang tajam? Ihai Bengcu adalah Bengcu, pimpinan, kami yang terbesar di barat dan mengutus kami untuk menerima kitab dan pedang Sui Kek Siansu. Kakek muka hitam yang bukan lain adalah Nakaya Rinta itu memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk mengurung tempat itu. Empat orang kawannya yang bukan lain adalah Tetian Lomo, Tai Lek Huimo, Butek Sian Li dan Kuan Tiong Tong mengurung ketiga orang kakek dengan sikap mengancam. Siewiye, Chuan Chuan berempat, ini hendak terbuat apakah di puncak ini, di sini tidak ada pedang dan kitab seperti kalian maksudkan. Harap si Ewi segera kembali saja turun gunung dan sampaikan salam hormat kami Tai San Sam Lojin untuk Bengcu kalian di barat dan jangan mengganggu kami. Sebelum pedang dan kitab Karni dapatkan, Karni tidak akan turun gunung Butek Sian Li berkata dan menggerakkan pedangnya melintang di depan dada. Begitukah? Benar. Demi perintah Bengcu kami yang mulia, kami tunaikan tugas walaupun dengan mempertaruhkan nyawa kami. Nakaya Rinta si kakek muka hitam telah mengeluarkan tongkat tular kobranya. Maaya, bukankah Chong Su ini Nakaya Rinta dari anak purna? Celaka, kali ini puncak Tai San akan merupakan bencana yang hebat. Hi, Nakaya Rinta, di sini tidak ada pedang dan kitab, lebih baik kalian tidak susah-susah mencari-cari di sini si kakek muka jilei hut menggoyang-goyangkan tangannya. Muka tebal, siapa bilang di sini tidak ada kitab dan pedang? Kalian kira kami tidak tahu, kitab dan pedang itu dititipkan oleh lociampu Sui Kek Sian Su kepada kalian. Cepat berikan, jangan sampai kami naik darah. Hahaha, Tai Lek Huimo juga tidak ketinggalan mengunjungi puncak. Sahdu, sahdu, akan ramailah puncak ini nanti malam. Entah manusia mana yang mendesas-desuskan tentang pusaka Sui Kek Sian Su sehingga iblis dari barat dan utara sampai ke tempat ini. Sahdu, sahdu, sahdu. Kakek yang bergelang anting-anting pada telinganya itu mengetuk-ngetukan tangannya ke tanah. Kemudian merangkapkan kedua tangan ke dada, seperti orang berdoa.